Anda mau dapetin impian kecil atau impian besar apa? Itu pilihan. Kalau semua orang menabung, tidak dikeluarkan, maka akan membuat perputaran negara macet. Ini omongan sudah terlalu bombastis menurut saya. Jadi saya bersyukur banyak orang yang berpikir seperti itu. Berarti ekonomi tetap bertumbuh, tapi kita bisa hemat dan kita bisa meraihkan impian kita. Benar? Tapi itu kan cuma asal ngetik di kolom netizen. Baik, jadi kita langsung saja Pak Tony malam hari ini, kita langsung bahas saja. Jadi sebelumnya salam kita kalau sama Pak Tony selalu selamat pagi. Iya, selamat pagi Pak. Salam hebat luar biasa Pak Tony. Iya, salam hebat luar biasa juga. Nah, jadi Pak Tony saya mulai dari pertanyaan-pertanyaan sepele dan sederhana Pak Tony. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan sepele itu gini. Pak, kenapa sih Pak saya ini tuh kok susah sekali menabung? Ini tolong Pak Tony jawab. Yang basic aja Pak, menabung dulu. Iya. Kenapa kok saya sekali, susah sekali menabung? Coba Pak Tony yang jawab Pak. Masalahnya menabung itu bukan masalah susah atau tidak susah Pak. Yang masalah susah itu adalah bukan menabungnya. Disiplinnya Pak. Disiplinnya dan konsistennya. Ini yang sering kali terjadi. Kalau menabungnya kan seringnya gak susah. Kan hanya dimasukin aja Pak. Menabung kan konsep ya. Yang namanya konsep mengisikan uang. Tidak harus selalu di bank. Tetapi kita harus mengisikan uang setiap bulan. Entah itu di, ya kalau dulu waktu kita kecil ya. Ada money box atau cewekan ya. Itu sudah menabung. Setelahnya sudah diajarkan kita menabung oleh orang tua kita sejak kecil ya. Nah, terus kemudian kita mulai mengenal dengan tabungan di bank. Kita bisa menabung di bank. Setelahnya masih banyak sekali konsep menabung yang lain. Ada menabung di emas, menabung di saham, menabung di tersadana, menabung di properti. Nah, yang akhir-akhir ini juga marah menabung di kripto juga. Mana yang lebih bagus. Semuanya bagus. Siapa yang diutupatin. Bergantung daripada orangnya suka yang mana, ekspor yang mana, semangnya yang mana. Silahkan. Yang penting itu bukan instrumen investasinya. Yang penting itu adalah kemauan kita mengisikan uang untuk menabung. Dan disiplin. Ini kalau kita menabung ya jangan tarik-tarik. Jangan hari ini nabung. Besok tarik sudah. Kan jadi nabung. Masalahnya saya ini sudah coba menerapkan tips. Menabung 30 bulan bisa, Pak. Eh, bulan keempat dicairkan lagi, Pak. Yang namanya kebutuhan itu ada aja. Jadi saya ini bingung. Gimana sih, Pak, supaya nabung itu nggak dicairkan, gitu? Ya. Nah, harus kita fungsikan, Pak. Tabungannya diarahkan kemana. Nah, kemarin waktu itu kita diskusi di YouTube, Pak, ya. Kan ada tujuh tabungan yang penting. Yang kita harus miliki. Nah, dengan kita memiliki itu, misalkan tabungan untuk dana pensiun, tabungan untuk impian, tabungan untuk dana berjaga-jaga. Nah, kalau udah dialokasikan seperti itu, kita tinggal disiplin, ya. Kalaupun misalkan kita mau ngambil, cukup salah satu tabungan aja yang diambil. Misalkan, oh, saya kepengen ini nih. Ya, ambil tabungan impiannya. Nah, tapi kalau tabungan impiannya itu diambil terus, Pak. Ya, selamanya nggak akan pernah bisa mendapatkan impian-impian besar. Yang didapat impian-impian kecil terus. Ya, dalam hal ini pilihan, Pak. Anda mau dapet impian kecil atau impian besar, Pak. Itu pilihan. Ya, ya. Kayaknya kalau bicara soal menabung itu kan udah dari zaman kakek moyang, ya. Karena orang menabung itu merupakan sesuatu yang wajib. Belakang ini ada kontroversi, Pak. Kalau semua orang menabung tidak dikeluarkan, maka akan membuat perputaran negara macet. Ini omongat udah terlalu bombastis, menurut saya. Kayak yang ngomong ini seolah-olah, kalau yang ngomong itu negara saya percaya, gitu. Tapi kalau yang ngomong mungkin kelasnya itu mungkin masih masyarakat biasa. Saya rasa itu bukan sesuatu yang positif. Gimana tanggapan Pak Tony tentang kata-kata ini? Ya, yang lain biar boros aja, Pak. Kan tetap walaupun diinfokan, itu tetap 80% lebih orang, itu selalu walaupun diinfoin tetap melakukan boros. Dan 20% ini pun mungkin agak susah untuk disiplin. 80% tetap boros. Yang 20% ini kepecah. Mungkin 15%, mungkin masih tidak disiplin. Yang disiplin pula yang tinggal 3%, Pak. Itulah sebabnya kenapa di dunia ini hanya ada 3% orang yang secara ekonomi masuk golongan atas. Dalam 80% masuk dalam orang rata-rata. Kenapa ya? Karena nggak bisa ngontrol dirinya, nggak bisa disiplin. Dan kalau lebih suka boros, ya nggak apa-apa. Makanya yang dalam hal ini orang yang mengantarkan, wah kalau semuanya nyimpen terus, apa namanya, kita nggak boros, nggak dikeluarin, akhirnya negeranya nggak maju. Nah dia aja yang suruh boros. Iya kan? Jadi kayaknya... Pendapatmu betul, betul banget kamu yang boros, tapi aku nggak gitu. Iya. Jadi kayaknya nggak relevan banget itu ya, Pak. Iya. Ya apa yang dikatakan sama dia itu adalah komikonomi, Pak. Karena yang dikatakan dia adalah nanti masalah pertumbuhan ekonomi. pertumbuhan ekonomi itu kan ada lima faktor memang. Dari konsumsi dalam negeri, dari belanja pemerintah, dari investor-investasi, dari ekspor, dan impor. Nah memang konsumsi dalam negeri adalah salah satu faktor ini. Nah salah satu faktor ini pun ada banyak orang, Pak. Nah yang 80% dia boros. Nah yang kita omongin rata-rata juga diomongin juga nggak mau. Jadi saya bersyukur banyak orang yang berpikir seperti itu. Berarti ekonomi tetap bertumbuh, tapi kita bisa hemat, dan kita bisa meraih yang ingin kita. Bener nggak, Pak? Ya tapi itu kan cuma asal nge-click di kolom netizen, Pak. Bukan asal nge-click, Pak. Itu mindset, Pak. Itu mindset, ya. Menurut saya. Mindset. Dan bagus. Kalau banyak orang yang punya mindset itu bagus. Berarti. Makanya tetap dia akan jadi orang rata-rata dan orang miskin. Nah tapi orang-orang yang ikut ini, IG Live, YouTube Live, atau Zoom ini. Nah, Anda adalah orang-orang yang terpilih, adalah orang-orang yang akan bakal menjadi orang-orang kaya. Apalagi ini yang serius ikut nanti kursus manajemen keuangan. Kita bantu bagaimana caranya menata hidupnya agar bisa menjadi kaya, sukses, dan makmur. Kalau soal bicara dia itu menabung itu membuat memperlambat pertumbuhan ekonomi, akhirnya dia itu tidak boros. Masalahnya dia sendiri ini bukan menabung, Pak. Masalahnya sudah nggak ada yang ditabung, Pak. Karena uangnya sudah terlalu banyak. Ya itulah, makanya dia ngetik seperti itu, Pak. Nah, satu lagi, Pak. Bapak nggak lihat CNBC tadi pagi, Pak. Judi online itu peningkatannya sampai hampir 800 persen. Ya, betul. Inilah, ini kaum mudah sakit banget ini, Pak. Dan telakannya kalau ini tidak segera. Masalahnya gini, suruh pemerintah menutup situs judi online. Ini masalahnya juga nggak bisa, Pak. Karena apa? Karena apa sih, Pak, dampaknya kalau kita ini tidak membayar? Kalau dia itu memang cuma dipermalukan aja. Apa sih, Pak, dampaknya, Pak? Kalau dia ini jangan kan mikir nabung gitu. Tapi mikir masalah judi online ini aja, dia ini sudah enggan untuk membayar. Dan akhirnya mindset-nya kok enak ya? Nggak usah dibayar ya. Jadi akhirnya dia itu cari judi online baru lagi, Pak. Pinjaman online nggak, Pak? Sudah rusak-rusak terus. Itu gimana kalau sudah seperti itu? Pinjaman online ya, Pak? Ya, bukan judi online. Kalau judi online itu karena dia kalau judi online ya karena dia suka judi. Kenapa kalau 80 persen naik? Ya karena mereka kepengen berjudi, Pak. Pengen cari uang cepat. Nah, kalau kepengen cari uang cepat ya seringkali yang terjadi bukan dapat uang cepat yang seringkali terjadi justru kehilangan uang dengan cepat kan itu. Kalau apa namanya semua orang bisa kaya dengan cepat melalui judi online nggak usah luar judi online, Pak. Kasino aja setiap hari. Iya kan? Nah, akan kaya raya. Tapi buktinya orang kasino selalu kalah. Demikian juga orang judi online selalu kalah. Jadi dalam hal ini ya itu hanya keinginan ya. Karena ingin dapat uang cepat segala macam ya harus disitu. Nah, kalau mengenai pinjaman online ya karena lagi-lagi juga sama-sama, Pak. Men's up juga. Nah, ya otomatis dalam hal ini itu masalah integrity, Pak. Kalau kita integrity kita berpikirnya yaudah aku minjem kemudian nggak bayar. Nah, itu apa namanya dalam hal ini kalau dia berbisnis pun dia berhubungan dengan orang lain pun dengan masyarakat pun dia juga akan berpola pikir yang sama. Karena itu itu masalah mindset lagi-lagi. It's all about mindset. It's all about mindset. Nah, jadi langsung nih, Pak. Pergi itu akan susah untuk sukses kaya dan maknur, Pak. Karena mindset-nya udah salah. Jadi kalau dia mau sukses ya dia harus merubah mindset-nya dulu. Ya. By the way, memang kalau kita bicara itu kita tadi bahas sekilas soalnya berita dari CNBC tadi pagi. Sebetulnya tadi kenapa saya bilang judi online sama pinjaman online ini sama, Pak. Tapi satu tipe gitu, Pak. Kenapa? Kan tipe orang hampir sama. Jadi dia memanfaatkan pinjol untuk main judi online lagi. Nah, ini repot ini. Sudah. Mereka ini kaum halusinasi yang mana mereka itu setiap hari nonton sosmed pikirannya nggak fokus kerja tapi pikirannya cuma pengen sama orang-orang yang flexing di sosmed dan kenapa hidupku ini kok berantakan terus terus mau cari solusi tepat sehingga yang dia nganggap terima gaji itu udah nggak relevan lagi. Dia bilang saya kalau terima gaji kayak gini terus sampai kapan saya mau kaya-kaya gitu. Belum lagi beberapa influencer belakangan yang juga menceritakan yang bagaimana mereka itu bisa cepat kaya gitu. Makanya saya kemarin ada baca berita di Tiongkok, Pak. Pemerintah Tiongkok saat ini itu melarang influencer dan content creator itu untuk flexing kekayaan, Pak. Karena mereka melihat ada dampak negatifnya di sana. Ada dampak negatif sehingga membuat masyarakat itu resah dan mereka penduduknya lima kali lipat lebih besar dari Indonesia. Nah, sedangkan Indonesia juga mengalami hal yang sama. Karena kita nggak bisa pungkiri masyarakat bahwa ketika melihat itu dia kemudian melihat realita gaji yang mereka terima akhirnya mereka itu menggerutu sendiri. Ya kan? Sudah menggerutu akhirnya nyalain pemerintah kemudian nyalain bos kok seolah-olah hidupku ini aku udah capek kerja tapi kok nggak kaya-kaya gitu. Ya karena ulah beberapa influencer itu tadi. Dan celakannya influencer tadi itu, Pak ternyata cuman konten gitu loh drama nggak kaya beneran. Iya, betul. Saat ini banyak influencer yang menjadi artis, Pak. Artis datakan gitu ya. Iya. Dan mereka yang namanya art. Misalnya artis itu kan art ya. Seni gitu ya. Nah, jadi gambar ini iya itu seni gitu. Nah, kalau Anda nggak punya background artis kemudian Anda art. Wah, itu takutnya dapatnya seni yang lain, Pak. Bener. Bener, bener. Nah, akhirnya, Pak. Mereka tuh lupa bahwa semua itu it's just about content. Iya. Kalau content ini kan sama seperti orang bermain sinetron, Pak. Kadang rehat sama drama itu jauh berbeda. Betul. Nah, akhirnya... Betulah, makanya diinvestasi banyak investor-investor yang kumul fear of missing out, gitu. Orang itu tidak pernah bilang kalau dia apa namanya saat melakukan trading itu cuan, Pak. Nah, apa namanya kalau kalah dia nye-diem. Nah, kalau menang perlu ngomong, gitu. Nah, apalagi kalau dibuat content. Nah, itu kalau apa namanya buat content istinya kalah. Terus, ya, kan. Istinya setiap kali investasi kalah. Investasi rugi, rugi, rugi. Siapa yang mau lihat yang mau lihat apa namanya IG-nya atau YouTube-nya? Nggak mungkin ada. Nah, makanya dia selalu ceritanya yang untung aja. Pada kenyataannya, ya, apakah dia selalu untung? Mana ada sih, Pak, orang yang trading itu untung terus? Ya, ya, ya. Nah, bicara soal content, ya, Pak. Atau bicara soal fake rich. Istilahnya itu kalau di barat namanya fake rich. Atau orang kaya palsu. Ini banyak berkebaran, Pak. Jadi, mereka itu apa ya, memamerkan kekayaan mereka. Dan akhirnya mengeluarkan statement-statement yang menurut saya tajam, ya. Dan itu akhirnya sangat disukai banget sama Genset, gitu. Iya, kan? Ini yang membuat resah pemerintahan Tiongkok. Akhirnya pemerintahan Tiongkok menutup, Pak. Memberikan warning. Karena pemerintahan Tiongkok itu kan negara komunis, ya, Pak. Nah, kadang komunis dan kapitalis ini pasti harus lebih strik daripada Indonesia yang negara demokrasi. Kenapa harus lebih strik? Soalnya kan kalau negara komunis itu kan harus terjadi pemertahan, Pak. Nggak boleh ada satu orang yang tiba-tiba kaya, terus jurang sosialnya itu sangat tinggi. Yang dibawa, makanya kan sering ada papata bilang orang itu susah melihat lain-orang lain senang. Dan senang melihat orang lain susah, gitu. Nah, orang-orang susah yang dibawa ini, Pak, mereka itu kan sangat benci melihat orang-orang yang bersenang-senang di atas penderitaan orang lain, gitu. Sehingga tidak ada rasa empati. Sedangkan orang-orang yang di atas, mereka itu juga senang melihat orang lain susah, gitu, Pak. Jadi, terus terang, kalau orang yang flexing-flexing ini, apalagi baru-baru ini ada kasus 271 triliun, ini yang lagi bumi banget, gitu. Gimana beberapa crazy rich juga tertangkap. Yang membuat heboh itu kaliber yang luar biasa, suaminya tertangkap, gitu. Nah, itu cukup membuat shock orang-orang, kan. Nah, termasuk ada satu crazy rich speak, saya sempat main film bareng-bareng, iya itu, Pak. Oh. Saya sebut aja namanya Helena Lim, kan, kita juga nggak ngerti. Nah, akhirnya tertangkap, kasus korupsi timah. Nah, jadi, kalau kita bicara flexing, banyak sekali orang-orang yang flexing ini memang view-nya cepat, Pak. Rame, Pak. Karena senang di atas penderitaannya orang lain, Pak. Orang yang dibawa ini kita udah mengais rejeki, hari demi hari mau dapet uang 100 ribu aja susah, sedangkan kau lihat dia itu mandi di atas uang dolar, gitu loh, Pak. Kemudian bakalnya dari emas, emas, gitu, iya kan. Camilannya berlian, gitu. Nah, ini kan akhirnya membuat panas hati, Pak. Nah, sekarang tanya saya, itu benar atau salah, atau seharusnya kita ini jangan ngikut yang demikian, tapi sebaiknya kita ini yang normal-normal aja, tapi akhirnya kita ini saving uang kita dengan benar atau gimana? Menurut Pak Tony, bagaimana? iya, kalau menurut saya sih, ya, itu kan kita semua paham, Pak, ya, bahwa semuanya itu fake, gitu loh. Jadi dalam hal ini, iya, kalau lihatlah itu seperti nonton film, seperti kalau kita nonton film, boleh enggak kita nonton film? Kalau enggak boleh, nanti eksiksaan enggak laku, Pak. si Givi, si Demax untuk semua, ya, kan. Pertanyaannya pada saat anda nonton film, setelah pulang dari nonton film, setelah nonton film Superman, apakah anda akan terbang? Setelah nonton Spider-Dirt, nonton Spider-Man apakah anda langsung madat? Setelah anda nonton film Avenger apakah kemudian anda nembak-nembak? Kan enggak juga, gitu, kan. Betul. Nah, anggap aja pada saat melihat mereka ya seperti itu, gitu loh. Jangan ikutin ya itu sebagai tontonan yang menarik, sebagai tontonan yang bagus, gitu. Yang sebagai hiburan saja, tapi jangan diaplikasikan dalam kejadian sehari-hari. Nah, makanya beberapa film itu dikatakan kan jangan melakukan ini dalam kehidupannya apa-apa, kan, gitu. Ini hanya dilakukan oleh para ahli, ya. Kalau anda lihat surat, misalkan dulu ada Limba, zaman D.T. Koboje, itu akan dikatakan. Adegan ini hanya dilakukan orang eksper. Jangan belakang sehari-hari. Di kehidupan sehari-hari. Sebetulnya sama, Pak. Lihatlah itu sebagai kondisi entertainment. Kenyataannya bagaimana? Ya, patahlah kehidupan anda. Anda harus hidup kembali ke dunia nyata, gitu. Jangan anda itu suka menonton film, tapi tidak pernah mau kembali ke dunia nyata. Ya, akhirnya kita jadi stress, Pak. Stress. stress, pusing, ikutin lifestyle mereka. Ya, bojo, Pak. Makanya banyak yang bojos, kan? Nah, itu sebabnya bojos dimana ya? Karena mereka menganggap apa yang harusnya hiburan, itu mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu jelas kesalahan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.